Intro Halo Kedafren, selamat sore Selamat sore Kedafren, apa kabarnya nih semua? Bertemu lagi dengan saya, Dr. Bias dari Estetika, Dr. Afani Duren 3 yang akan menjadi host untuk memandu Kedafren semua di Skintok sore ini Selain kita sudah bergabung di Zoom, saat ini kita juga sedang live ya di Instagram dan di Facebook juga Halo teman-teman yang sedang bergabung di Facebook dan di Instagram Oh iya Kedafren, sebelum lupa nih, jangan lupa ya tonton terus Skintok hari ini sampai habis karena seperti biasa, di akhir Skintok nanti, saya akan mengumumkan dua orang pemenang dengan pertanyaan yang terbaik dan berhak mendapatkan hadiah eksklusif tote bag secara gratis dari Estetika Dr. Afani Nah jadi buat Kedafren di Zoom yang punya pertanyaan seputar tema Skintok kita hari ini yuk silahkan kirimkan pertanyaan kalian di kolom Q&A dan untuk Kedafren yang masih gabung di Instagram ataupun di Facebook yuk buruan pindah ke Zoom ya, supaya minggu depan nanti pertanyaan kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki tote bag gratis dari Estetika Oke sekarang kita sambut dulu yuk narasumber kita di sore hari ini buat Kedafren yang setia mengikuti Skintok, pasti sudah tidak asing lagi nih, sudah kenal nih Nah, sudah bergabung bersama kita, Dr. Niken dari Estetika Dr. Afandi Durentiga Halo Dr. Niken, selamat sore Halo Dr. Dias, selamat sore Selamat sore semuanya Kedafren, apa kabar Ketemu lagi dengan saya Dr. Niken dari Estetika Dr. Afandi Cabang Durentiga ya Ya, selamat sore ketemu lagi nih dok Kita sama-sama di Estetika Durentiga ya dok Oh iya Oke Hanya beda ruangan aja Kayaknya jauh banget gitu ya Ada ke-data yang baru join Iya, kayak jauh-jauh banget gitu pada satu tempat ya Iya dok, mungkin ada yang baru join Skintok hari ini Boleh dong di-sharing tentang pengalaman dokter di dalam dunia estetik nih atau kecantikan Sharing apa ya? Oke, bagi Kedafren yang baru aja Mungkin sudah, berapa lalu Oh gitu, oke Dan saya Dr. Niken sudah bergabung di Estetika Dr. Afandi sejak 2016 Januari 2016 ya Ya kalau ditung-itung hampir 5 tahun ya Saya di sini ya dokter Tias ya Nggak terasa loh Kalau Balita itu udah mulai jalan, udah mulai nyanyi-nyanyi masuk PK kali ya Tapi Alhamdulillah di sini pengalaman ya mungkin belum sebanyak dokter-dokter senior lainnya Tetapi selama ini selalu experience saya, pengalaman saya selalu berkembang dan ilmu pun juga berkembang dan ketemu dengan pasien yang beraneka ragam Dengan kasus problem wajah, kemudian problem kulit wajah yang beraneka ragam juga ya dokter Tias ya Jadinya insya Allah akan menambah pengetahuan, kemudian menambah teman juga Kemudian juga menambah skill daripada saya sendiri Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan mau berkunjung ke klinik Estetika Dr. Afandi cabang manapun Dokter-dokternya bakal ketemu seperti kita-kita ini ya dokter Tias ya Betul sekali dokter Tikan Dan for your information nih buat kena friend semua Dokter Tikan ini salah satu dokter yang sudah dapat testimoni banyak banget nih dari pasien-pasien beliau Iya betul dok, karena sudah banyak dok pasien-pasiennya dokter nih yang permasalahan kulitnya sudah teratasi berkat dokter Miken Oke oke oke, terima kasih banyak loh ya ke dokter sama dokter dia Iya, jadi buat kena friend yang mau langsung juga konsultasi dengan dokter Miken Bisa langsung datang aja ya ke Estetika Dr. Afandi Durian 3 yang ada di Jalan Durian 3 nomor 30B Pancoran, Jakarta Selatan Untuk informasi lebih lanjutnya, kena friend bisa mengetahuinya ya di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches Nah kena friend, jadi topik yang akan kita bahas bersama dokter Miken di sore ini Menarik banget nih kena friend, yaitu perawatan kulit glowing maksimal dengan Estetika Solution Iya dok, karena istilah kulit glowing ini kayaknya udah jadi goals banget nih yang diinginkan oleh hampir semua orang ya dok Dan zaman sekarang nih siapa sih yang gak mau punya kulit glowing, apalagi kalau rajin nih ngikutin drama-drama Korea Terus atau suka sering scrolling kepo-kepo selebgram, pasti pada kulit yang glowing Tapi untuk ya da friend, mungkin masih banyak yang berpikir kalau memiliki kulit glowing itu sulit Padahal nyatanya tuh tidak sulit ya da friend Karena sore ini kita akan bersama-sama nih dengan dokter Miken bangu pas habis Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kulit yang bukan hanya glowing ya, tapi tentunya juga sehat Nah untuk penjelasan lengkapnya, kita langsung minta dijelaskan saja yuk sama ahlinya Dokter Miken boleh dong dijelaskan buat para kena friend yang mau glowing juga nih kulitnya seperti dokter Miken Oke baiklah, lah kulit glowing kalau misalkan di depan kamera kayak gini biasanya banyak triknya ya Agak-agak triknya loh kalau misalkan kita ini kulit glowing in front of the camera gitu ya Nah oke kita friends, ini pake powerpoint gak ini? Atau langsung? Ah ini saya siapkan dok, powerpointnya Baik-baik-baik Nah sebenarnya gak paling gampang Oke Siap muncul ini Nah kalau kulit glowing sendiri ya ke de friends ya sebenarnya gampang banget sih kita dapatkan ya Kita bisa kita peroleh kapan aja gitu Sorry-sorry Kalau misalkan untuk kulit glowing sendiri kan berarti selalu glowing itu sebenarnya apa sih dokter? Blowing itu kan sebenarnya pengen kelihatan shining, berkilau, kemudian bersih tanpa jerawat Kemudian tidak kusam dan juga mungkin terbebas dari segala problem masalah kulit wajah ya Bisa aja mungkin dari jerawat itu tadi, kemudian bisa terbebas dari flek atau dark spot ya Boleh di slide berikutnya dokter Dias? Oke nah ini kan berikut ciri-ciri kulit yang glowing nih ya kayak dokter Dias nih bener-bener Keren look banget ya ke de friends ya kalau misalkan disini bisa melihat teksturnya mungkin sedikit mirip Eh banyak ya banyak mirip disini kulit tampak segar, kemudian tampak cerah Ya kondisi kulit tidak kering tapi juga tidak berminyak atau blemish Dan pori-pori wajahnya juga terlihat kecil, tidak terdapat di pose ataupun problem di kulit wajah lainnya Seperti kayak kar atau misalkan dark spot after pigmentation ya Atau misalkan mungkin bisa flek atau melasma yang disebabkan oleh aktivitas berlebihan di bawah matahari Ataupun memang terjadi secara hormonal atau proses aging ya Nah next oke Nah disini ada perbedaan nih ke de friends ya sama Dias ya juga Kita akan share nih bagaimana apa sih perbedaan antara glowing skin dengan oily skin Oke next Oke dari glowing skin-skin sendiri atau kulit yang glowing itu Sebenarnya bisa kita peroleh kalau kita menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kulit kusam Atau penuaan gini ataupun bisa menghambat terjadinya kulit glowing Misalkan kebanyakan nonton drakor ya dokter Dias ya Sama bergadang Iya bergadang gitu Wow banget benar Jadi jangan kira kalau kulit wajah dan kulit tubuh kita ini tidak dinamis atau tidak hidup ya ke de friends ya Nah kulit wajah kita terutama itu adalah sangat dinamis Jadi setiap hari akan bisa berbeda gitu Sekarang kita berasa kulit wajah kita kenyal, bersih, kemudian bagus ya Kemudian dua hari, tiga hari lagi dengan perawatan yang ala kadarnya Atau misalkan dengan perawatan yang tidak maksimal Atau bahkan kita lakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan yang buruk Itu akan menyebabkan kulit auto kusam Nah kulit auto kusam Kemudian muncul problem-problem baru Misalkan seperti jawat Kemudian ada muncul buntusan komedo Atau jangan-janganlah jadi terlihat kok lebih tua ya Padahal tiga hari kemarin masih kelihatan glowing muda loh Kok sekarang udah kelihatan kusam gitu Nah ini beberapa hal yang bisa menyebabkan kulit glowing kita itu akan terhambat untuk bersinar auranya ya Bisa mungkin karena kurang istirahat Kemudian kalau gedefren terutama kaum wanita Tidur tanpa membersihkan makeup terlebih dahulu Nah itu sebenarnya sangat-sangat tidak dianjurkan Kalau kita auto langsung tidur ya Tanpa membersihkan makeup Karena akan menghambat atau menyumbat poli-poli Kemudian tumpukan kotoran di poli tersebut akan menyebabkan terjadinya komedo dan problem wajah lainnya Nah kemudian ada lagi paparan sinar matahari yang berlebih Nah disini mungkin aktivitas kita gak bisa kita hidupin dari paparan matahari ya dokter Tetapi disini bisa kita siasati ya ke defrensia Mungkin kita bisa menggunakan perlindungan dari sunscreen yang mengandung SPF paling tidak lebih dari 15 Dan kita juga bisa menggunakan perlindungan secara fisik Jadi kalau udah pake sunscreen nih jangan terus mentang-mentang dok Iya aku udah pake sunblock kok dok Tapi kenapa kulit aku masih tusen Iya udah pake sunblock tapi tetep nantang matahari nih ya Nah itu gak boleh Jadi tetep perlindungan secara fisik Iya perlindungan secara fisik harus tetep kita maksimalkan Apalagi sekarang lagi musimnya nge-hype-nya memang harus ada kebiasaan baru menggunakan masker ya Dimanapun kita berada Jadi secara langsung masker itu juga menghambat ya menghambat untuk masuknya sinar matahari yang dapat merusak kulit wajah Nah disini ada yang lain lagi yang bisa menghambat kulit wajah itu antara lain juga asap rokok atau radikal bebas Banyak banget di luar sana misalkan asap rokok asap kendaraan pun juga mungkin bisa menjadi radikal bebas Kemudian stress dan pola hidup yang tidak sehat Disini pola hidup yang tidak sehat lebih cenderung ke segi makanan Kemudian makanan dan minumannya dokter bias ya Dan mungkin juga dari pola hidup yang lainnya tadi Dengan cara manajemen stress yang kurang maksimal Tidur juga yang kurang atau istirahatnya tidak cukup Untuk dalam satu hari kan paling tidak kita butuh sekitar 6-8 jam ya dokter Yuk next Oke nah ini perawatan kulit glowing di rumah Gampang banget ini sebenarnya ya kedafrens ya Pasti semua kedafrens bisa melakukan di rumah ini ya Kalau misalkan kita pengen dok ada gak sih cara simpel dapat kulit glowing tanpa harus keluar rumah Bisa banget ya Selama kalian kedafrens ya kita tidak memiliki problem kulit glowing Wajah yang perlu memang perlu diantisipasi atau perlu di treatment Sehingga hasilnya akan jauh lebih maksimal ya Tapi kalau misalkan kita ingin menambah supaya di rumah perawatannya itu tetap maksimal Bisa kita konsumsi nih makanan dan minuman yang bergisi kedafrens Jadi makanan yang mengandung banyak start kolagen Seperti buah dan sayur Kemudian kita bisa gunakan masker secara peratur Tapi tinggal masker harus tetap bersih dengan cara rutin diganti Paling tidak mungkin bisa 2-3 kali sehari ya dokter Jadi supaya menghindari kulit Apa namanya kulitnya terjerembang terus ya Terpelengkap ya di dalam masker ya Mungkin sudah kotor terkena asap dari luar Kemudian terkena kotoran dari luar Jadi kalau bisa kedafrens semuanya Masker itu selalu kita ganti secara teratur Walaupun sudah mungkin menggunakan masker medis ya Apalagi kalau kulit wajah kita itu mungkin gampang sensitif ya Sensitive alias gampang banget Namanya muncul jerawat atau pomido apabila kotor Di rumah rutin facial Mungkin ini di klinik ya kalau rutin facial ini ya Nah kalau di rumah mungkin bisa kita gunakan teknik double cleansing Gimana sih sebenarnya teknik double cleansing Teknik double cleansing ini Setelah kita menggunakan facial wash Atau menggunakan sabun wajah Dapat kita tambah lagi menggunakan toner Atau cleanser sesuai dengan jenis kulit wajah kita Supaya apa? Supaya sisa makeup dapat terangkat dengan maksimal Kemudian juga kuri-kuri di kulit wajah menjadi bersih Sehingga tidak tersumbat dan tidak menyebabkan problem kulit wajah yang lainnya Kemudian juga yang terakhir sendiri Yang paling utama adalah selalu konsumsi air putih yang banyak Ini minimal paling tidak 2 hingga 3 liter setiap harinya ya Terima kasih banyak dokter Miken atas penjelasannya Sudah jelas ya kedavernya Jadi tadi sudah di sharing tuh sama dokter Miken Bagaimana sih tips-tips untuk menjaga kulit kita tetap glowing Dari rumah saja Terus juga apa saja sih faktor-faktor yang menghambat Kulit kita tidak glowing lagi Nah buat kedavernya mungkin masih bingung Bisa langsung aja ya ketik pertanyaan kalian di kolom UNA Atau buat kedavernya yang bergabung di Instagram Silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Mungkin kedavernya juga bisa sharing-sharing pengalaman kalian Seputar kulit kalian di kolom chat Karena sepertinya belum ada pertanyaan nih Dari kedavernya dok Jadi saya dulu ya yang mau saya tanya nih ke dokter Miken Yang susah-susah ya dok ya Enggak dok Aku pasti akan bahas yang lagi relate banget Yang dirasakan oleh kedavernya kebanyakan nih Seperti kondisi saat ini kan lagi pandemi juga ya dok ya Karena kita juga demi mencegah penularan COVID-19 Kita kan wajib banget kemana-mana harus pakai masker Dan otomatis kulit wajah kita jadi lebih intens Karena jadi lebih intens ketemu dengan masker Tapi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Miken Kalau pakai masker sebenarnya bantu juga Untuk mencegah kulit kita langsung terpapar oleh sinar matahari ya dok ya Nah tapi di sisi lain Sebenarnya apakah justru dengan kita sering-sering memakai masker ya dok Bisa menghambat kulit kita menjadi glowing dok Nah kalau masker sendiri sebenarnya tidak menghambat kulit menjadi glowing ya Bagaimana bahasanya Menghambat kulit Jadi justru jatuhnya masker malah membuat kulit menjadi kusam gitu kan Nah iya maksudnya kurang lebih begitu Nah kalau masker sendiri sebenarnya tidak membuat kulit menjadi kusam ya dokter Bias ya Jadi kalau misalkan kita simak poli Partikel ya Partikel dari masker Terutama mungkin masker medis Atau masker kain yang dua lapis Atau bahkan tidak lapis Justru disitu seratnya akan benar-benar sangat rapat ya Dimana bisa menyaring partikel debu Kemudian kuman Virus Nah disini akan mengurangi juga paparan sinar matahari yang bisa menembus ke dalam kulit Apalagi kalau misalkan kita gunakannya itu tadi Rutin mengganti masker Jadi kulit akan tetap stay clean Kemudian tetap bersih dan juga tetap sehat Kalau misalkan kita walaupun dok Saya kan sudah pakai masker medis Dan ini aman Dan saya selalu buang kok Kalau misalkan sehari saya pakai Pagi sore hari Saya pulang kantor saya buang Memang benar masker medis Mungkinan besar akan menyerapnya lebih baik ya Daripada menolak ya Menolak atau menangkal untuk Masuknya debu, folusi Kemudian virus atau kuman yang lainnya Akan lebih bagus daripada masker kain Tapi yang perlu diingat adalah Masker medis juga bisa kotor Nah jadi disini Justru kalau misalkan kita gunakan secara terus-menerus Kemudian dibukanya Kalau cuma makan doang Kayak gitu lebih baik Ya kita ganti ya ke difference ya Jangan pirit-pirit ah ya Demi kesehatan kulit wajah dan tubuh kita sendiri Jadi jangan salah-salah Kalau pakai masker nanti jadi kusap Nggak Nggak akan jadi kusap Tapi perlu dicemati juga Kalau udah pakai masker Bukan berarti terus kita Nggak perlu pakai sunscreen ya Ke difference ya Tetap sebelum kita gunakan masker Perawatan untuk kulit Tetap harus kita perhatikan Misalkan tetap pakai pelembab dulu Kayak tiap hari ya dokter Diat kayak kita kan lapisannya banyak ya dokter Diat Belum pakai dekoratif Nah itu paling tidak pelembab Bisa mungkin serum, lactose serum Kemudian kita bisa gunakan pelembab Yang sesuai dengan kulit wajah Yang biasa mungkin akan diresepkan oleh dokter Dari estetika dokter afandi Silahkan lho ke dalam friends Kalau misalkan mau berkunjung Bisa fisik datang ke cabang Estetika dokter afandi Atau konsultasi secara online Bareng sama dokter Diat ya Nanti kalian akan dapat perawatan secara lengkap Ketim secara lengkap Bagaimana cara biar supaya kulit tetap glowing Walaupun di dalam masker Kayak gitu Jadinya kalau pagi hari tetap itu Versihkan wajah Kemudian pakai pelembab Pakai sunscreen Atau tirai sinar matahari Paling tidak minimal STFnya Yang boleh kurang dari 15 Itu kalau yang sering berada di aktivitasnya Di dalam ruangan ya Tapi kalau misalkan kita sering aktivitas Di luar ruangan Atau misalkan mempunyai problem kulit wajah Seperti kayak melasma Atau hipertigmentasi Lebih baik sih Menggunakan STF yang di atas 30 ya dokter Dias ya Nah setelahnya itu baru mungkin kita bisa menggunakan masker Jadi selalu usahakan kulit wajah itu tetap besi Walaupun di dalam masker Supaya kulit wajah gak akan mengalami hambatan ketika menuju ke Karena sekarang banyak banget ya dokter Dias ya yang bertanya Saya udah pakai masker dok tapi kenapa tetap kusam aja Nah mungkin salah satunya dari itu Kurang taat atau kurang disiplin Dalam perawatan kulit wajah saat muli di rumah Jadi sebenarnya cuma mitos ya Kadang-kadang kalau misalnya masker bikin kusam itu Justru masker bisa membantu kita ya Untuk mencapai kulitnya glowing Oh pasti dong Masker itu adalah senjata wajib ya Kedah-kedah Senjata wajib Apabila kita berada di luar rumah dulu ya Sebelum terjadi pandemi Tapi kalau misalnya sekarang dengan situasi seperti ini Baik itu di dalam maupun di luar ruangan Tetap harus menggunakan masker Kalau perlu di luar ruangan Kita harus pastikan bahwa masker yang kita gunakan ini Efektif ya untuk menangkal Baik itu dari paparan sinar matahari Ataupun dari radikal bebas, polusi, degu dan juga kuman penyakit Oke dokter Terus buat Kedah Friend nih dok yang ingin mendapatkan kulitnya glowing juga Solusinya apa saja dokter? Solusinya banyak banget sih ya Kalau misalkan Kedah Friend pengen kulitnya tetap bulus Tetap glowing, stay young Kemudian anti tua lah ya dokter lihat ya Karena gak mana ada sih Kedah Friend yang mau dibilang tua Jangan khawatir Kedah Friend karena SOTIKA mempunyai solution Dan mempunyai atau mempunyai solusi Yaitu SOTIKA solution yang banyak banget Yang bisa kita bahas di sini ya Oke Selamat datang dokter Oke Next yuk sayang yuk Nah kita akan merawat kulit glowing Walaupun menggunakan masker Dengan rangkaian Eksetika Solutions Nah di sini Langkah pertama yang tadi saya sebutkan ya dokter Ya Kalau Kita tetap harus menggunakan krim perawatan secara benar Teratur dan sesuai dengan anjuran dari dokter Estetika dokter Avandi Nah di sini Kenapa krim harus pakai teratur? Supaya tujuan ini yang ingin kita capai Dapat segera terakanan Dan juga kulit akan semakin kenyal Kemudian akan semakin glowing Cerah day by day Dan tanpa keluhan yang dapat menghambat menjadi kulit Jadi glowing ya Next Oke Ini beberapa ya yang bisa kita lakukan Dan treatment di klinik estetika Dokter Avandi cabang manapun Kita bisa menggunakan Photo Skin Rejuvenation Facial Nah di sini Ini kalau saya lihat dari gambarnya Ini lebih menggunakan ke IPL ya Atau Intense Full Slide Nah di sini kalau misalkan kita menggunakan Rejuvenation Facial Ini banyak banget yang bisa kita Peroleh ya manfaatnya ya Kedatasi ya Selain membantu meremajakan kulit Menambah kekenyalan dan elektrisitas Kemudian yang paling utama adalah Kulit menjadi glowing Cerah dan lebih sehat Apalagi kalau misalkan kita bisa kombinasikan Dengan menggunakan treatment peralatan yang lainnya Misalkan kayak ITL tadi Kemudian kita bisa kombinasikan juga Dengan laser gelombang dari MDF ya Yang bisa kalian dapatkan di beberapa cabang Di estetika dokter Avandi Sehingga keluar-keluar nih Ya dokter Dias ya Nanti akan Kedatasi akan mendapatkan kulit wajah yang segar Kemudian yang lebih kenyal Dan juga yang paling penting adalah Cerah dan glowing Jadi habis treatment langsung glowing ke dok ya? Bisa Nanti kita bisa kombinasikan Perawatan-perawatan Misalkan kalau kulitnya cenderung berminyak pun Juga bisa kita tambahkan dengan Seperti kayak ada facial yang menggunakan serum khusus Kayak gitu Sehingga keluar dari klinik pun Sudah ada seperti kayak efek siderellanya gitu Jadi keluar lebih glowing Lebih lembab juga Kalau yang misalkan pecinta drakor nih Kan pengennya kelihatannya juwiluk Atau agak-agak basah glowing gimana gitu kan Itu ada treatment tersendiri dari klinik estetika dokter Avandi Yuk ke dafrens kepoin aja Datang ke klinik estetika dokter Avandi Di cabang manapun Nanti kalian akan bisa mendapatkan experience Dengan melakukan perawatan estetika solution Tergantung problem kulit wajah yang kalian hadapi Ya Dan kelahan Next Nah ini dia yang tadi saya bilang Kalau misalkan pengen kelihatan kayak juwiluk Atau glowing-glowing basah kayak gitu Ini dia bania ya Dengan kita menggunakan bright leaf aqua pure for rejuvenation Nah disini seperti Kalau misalkan kita pernah denger yang namanya Peeling Kemudian Apa namanya Ya peeling sih ya Peeling nah ini mungkin ada salah satu Dari seri terbarunya ya Jadi bukan hanya dioles Peeling habis itu beberapa menit ilang enggak Karena disini beberapa tahapan dari aqua pure sendiri Akan membuat serum ini masuk ke dalam kulit Lebih bagus lagi Sehingga respon kulit akan lebih Semakin lebih baik ya Lebih cepat Dan akan mengubah menjadi Menjadi dari kulit usam Ke kulit yang glowing dan cerah Dalam waktu beberapa jam saja Nah disini aqua pure juga bisa melindungi kulit Dari efek penuaan gini Jadi yang tadi saya bilang Keluar dari klinik Udah auto bright Auto glowing dokter Dias ya Jadi jangan khawatir Pemakaian treatment aqua pure ini Aman untuk segala usia Paling tidak usia Mungkin di atas 15-16 tahun ya dokter Dias Yang mulai Banyak mengalami Apa namanya Mengalami Bukan penuaan ya Mengalami radikal Paparan dari radikal bebas Sama paparan Mungkin dari hormon ya Yang mulai berubah Next Nah ini tadi Di depan udah Sedikit dijelaskan ya Intense full splat Ini sebenarnya Sebuah alat ya Sebuah alat Semilizer Seperti itu Jadi ini bisa kita Gunakan untuk Mencerahkan kulit wajah Meremajakan kulit wajah juga Kemudian mengurangi Peradangan dari Jerawat Serta juga Dapat Mengenyalkan kulit wajah Oke Intense full splat ini Juga gak sakit loh Kedah friends ya Karena nanti Juga akan Dilapisi oleh Gel Sehingga Akan terasa dingin Di permukaan kulit Oke next Nah kalau ini Laser rejuvenation Kita menggunakan Laser endiak ya Kedah friends ya Disini laser endiak Sendiri banyak banget Yang bisa kita Lakukan ya Dengan laser endiak ini ya Bisa untuk Paling utama adalah Untuk pencerahan kulit wajah Ini bener-bener kayak Kacang goreng ya Dapet liat ya Jadi Banyak banget Ingat ya Favorit ya Iya favorit Ini testimonia pasien itu Banyak banget yang bagus Karena menggunakan Laser rejuvenation ini Yang paling utama adalah Untuk merawat Supaya kulit wajah Tetap cerah Kemudian bisa juga Untuk mengurangi Peradangan dari jerawat Dan mengenyalkan Kulit wajah Kemudian juga Yang paling utama Biasanya Menyamarkan Flag atau Noda hitam Di wajah Baik itu karena Kacang jerawat Ataupun Melasma Akibat Aging Atau penuaan kulit Oke Next Nah kalau ini Treatment Auto roller Yang nanti mungkin Bisa kita gunakan Serumnya Whitening Atau brightening Ya Di sini auto roller Itu Mungkin di luar sana Mungkin ada yang Beberapa Memberi nama Dengan Thermapen Ya Di sini memang Menggunakan Mikro needle Atau Jarum mikro Yang kecil-kecil Dan juga stereo Kemudian kita gunakan Serum Di serum sendiri Di serum di sini Kita bisa gunakan Dua nih Dottor Liat Bisa kita gunakan Serum Dari Dari luar Dari beberapa Cocktail kita campur Atau bisa kita gunakan Serum yang berasal Dari darah kita sendiri Jadi Yang disebut dengan PRP Kalau misalkan Kedopens pernah dengar Yang dipakai Sama Kim Kardashian Ya dok Semua artisnya Sudah pernah pakai Ini Emila dok Maaf Nah di sini Autoroller Dia akan menambah Elastisitas kulit wajah Kemudian dia bisa Merangsang Produksi kolagen Memperbaiki tekstur kulit Dan juga yang paling penting Adalah mencerahkan Dan mengurangi Perutan Serta Membuat kulit semakin Kayak Yuki ya Penyel Tapi jangan khawatir Kok pakai jarum Sakit gak dong Enggak Kok gak sakit Karena nanti akan dilakukan Yang namanya anestesi Atau Pembiusan secara lokal Di kulit wajah Menggunakan Halep Kayak gitu Oke Next Nah ini yang Barusan saya bilang tadi Ya dokter Dias ya Kalau platelet Plasma Sendiri Dia Memperbaiki Tekstur kulit wajah Jadi diambil dari Darah Kedeprin sendiri Kok darah sendiri dok Kok mengerikan Enggak Karena nih Dalam darah kita Itu akan Terdapat Apa ya Suatu plasma Atau Suatu plasma itu Suatu cairan Dimana cairan ini Mengandung banyak banget Protein yang Dibutuhkan oleh Teguh Terutama di kulit wajah Jadi apabila Kedeprin mengalami Kulit wajah Yang mungkin Teksturnya kurang rata Kemudian Pusat Mengalami Kori-kori yang besar Nah ini PRP ini bisa kita Kombinasikan Dengan menggunakan Beberapa Treatment Seperti Misalkan Kita kombinasikan Dengan Alat auto roller Atau Laser Faksional Itu juga bisa Sehingga akan Menghasilkan Kulit yang lebih Kenyal Kulit yang lebih Cerah Dan juga Kulit yang Jauh lebih sehat Daripada Sebelumnya Oke Tapi memang Harus diperhatikan Bahwa piastik ini Sangat tergantung Dengan bagaimana Kita merawat Tubuhnya Dokter Dias Sehingga Kalau misalkan Kita makan Asal-asalan Olah agak Gak pernah Kemudian Itu tadi Kurang istirahat Dan segala Macam Tindakan Perlakuan Yang dapat Membuat Menghambat Kulit menjadi Glowing Nah Flatlet Rich Plasma Sendiri Ini Justru Hasilnya Pun Juga Akan Semakin Turun Jadi Kalau Misalkan Yang menggunakan Treatment PRP ini Kedapens Benar-benar Kita jaga Kesehatan Tubuh kita Dengan Cara Konsumsi Buah dan sayur Secara baik Minum air putih Juga yang banyak Dan Hindari stres Dan juga Tidur yang Cukup Next Ini Skin Booster Injection Nah Disini Skin Booster Injection Disini Banyak Macamnya Ya dokter Tias Kedapens Kalau Misalkan Ada yang Pengen Skin Booster Injection Disini Booster Sendiri Adalah Pendorong Pendorong Supaya Kulit Wajah Tetap Kenyal Kemudian Semakin Serah Dan Kori-kori Mengecil Juga Bisa Untuk Menjaga Kekencangan Kulit Wajah Ketaligus Injection Defens Kalau Misalkan Yang lagi Happening Sekarang Itu Kayak Newborn Yang Diterias Kalau Pengen Kelihatan Kulit Wajahnya Kenyal Seperti Kayak Baby Kayak Gitu Banyak Banget Ini Skin Booster Yang Bisa Kita Lakukan Mulai Dari Skin Booster Yang Berisi Chialuric Acid Sampai Yang Mungkin Mengandung Salmon DNA Dan Semuanya Itu Disediakan Oleh Sertika Dr. Avani Dicabang Manapun Jadi Jangan khawatir Di sini Sertika Dr. Avani Mempunyai Berbagai Macam Solution Buat Problem Wajah Kita Oke Next Nah Ini Sebenarnya Sudah Disaya Sebutkan Tadi Ada Salmon DNA Injection Ini Dia Lebih Cenderung Untuk Menghasilkan Kulit Wajah Yang Kenyal Dan Benar Benar Yang Terlihat Jauh Lebih Modal Teksturnya Pun Jauh Lebih Halus Lebih Glowing Dan Juga Struktur Kulit Yang Rusak Misalkan Mulai Ada Keriput Keriput Kecil Akan Segera Mudah Seiring Dengan Kita Rutinnya Menggunakan Perawatan Salmon DNA Injection Ini Selesai Jadi Ada Banyak Banyak Kan Yang Bisa Kita Pilih Dan Kita Konsultasikan Dengan Para Dokter Di STK Dutra Pandi Ini Jadi Don't worry Be happy Ya Don't worry Be beautiful Be beautiful Ya Apa Apa Happy and beautiful Dok Oh Ya Baik Nah Itu Dia Jadi Kedal Friend Sudah Banyak Sali Ada Solusi Solusi Yang Tersedia Di STK Dutra Pandi Buat Membantu Kedal Friend Semua Untuk Mendapatkan Kulit Yang Glowing Maksimal Buat Kedal Friend Yang Penasaran Langsung Ayo Datang Ke Klinik Eksetika Dan Langsung Dipasul Satikan Saja Dengan Dokter Di STK Dutra Pandi Nanti Dokter Akan Membantu Kalian Untuk Mengarahkan Kreatment Apa Yang Tepat Sesuai Dengan Kebutuhan Kulit Kalian Dan Sedangkan Sudah Tidak Perlu Khawatir Atau Takut Buat Laksum Datang Klinik Karena Di Klinik STK Dutra Pandi Itu Sudah Diterapkan Foto Kesehatan Yang Ketat Dan Sesuai Dengan Anjuran Pemerintah Ya Dok Apa Saja Protokol Kesehatan Yang Diterapkan Yang Sudah Diterapkan Di STK Dutra Pandi Iya Kalau Protokol Kesehatan Pada Umumnya Seperti Biasa Ketika Pasien Masuk Kedalam Lingkungan Pemerintah STK Dutra Pandi Pasti Akan Diwajibkan Menggunakan Masker Walaupun Itu Di Luar Ruangan Ataupun Di Dalam Ruangan Kemudian Pada Awal Pintu Masuk Pasti Akan Dilakukan Pengecekan Suhu Tubuh Kemudian Juga Akan Dianjurkan Menggunakan Hand Sanitizer Yang Sudah Disiapkan Atau Bisa Mencuci Tangan Dengan Menggunakan Sabun Nah Untuk Perawatan 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 Di Dalam Ruangan Sendiri Akan Dibatasi Kedapres Jadi Mungkin Jadi Lama Banget Sih Dok Mohon Bertabar Kedapres Karena Memang Dalam Suatu Ruang Perawatan Karena Protokol Kesehatan Tersebut Kita Tidak Bisa Menuhi 100% Dari Bed Terisi Semua Jadi Harus Ada Social Distancing Antara Satu Pasien Dengan Pasien Yang Lainnya Supaya Menjari Penyebaran Dari COVID-19 Dan Juga Dari Segi Tenaga Medis Baik Dokter Maupun Perawat Akan Menggunakan Alat Penindungan Diri Yang Sesuai Dengan Anjuran Jadi Benar-benar Kita Menggunakan Baju Hazmat Kemudian Kita Menggunakan Masker Ada Beberapa Ini yang Harus Kita Menggunakan Masker Berapis Tergantung Tindakan Kita Kemudian Kemudian Facial Dan Penutup Kepala Juga Kita Apa Namanya Juga Kita Gunakan Jadi Benar-benar Perlindungan Untuk Diri Sendiri Harus Maksimal Karena Bagaimanapun Kita Harus Melindungi Diri Sendiri Terlebih Dahulu Baru Kita Bisa Melindungi Orang Lain Seperti Itu Dan Untuk Apakah Teman-teman Atau Dokter Dan Perawat Di Estetika Dokter Afandi Selalu Terbebas Dok Dari Covid Apakah Sudah Dilakukan Pengecekan Secara Berkala Tentunya Jadi Setiap Bulan Nanti Sudah Ada Pengecekan Secara Berkala Menggunakan TES Cepat Untuk Menghindari Adanya Resiko Penularan Antara Sesama Tenaga Medis Di Estetika Dokter Afandi Jadinya Misalkan Setiap Bulan Jangan Khawatir Kediferensi Untuk Tetap Datang Ke Estetika Dokter Afandi Karena Insyaallah Untuk Tenaga Medis Dan Karyawan Yang Lainnya Selalu Stay Healthy Sehat Dan Terbebas Dari Dalam Penyakit Tidak Cuma Covid Karena Dokter Dia Sendiri Mengalami Untuk Di Tes Terus Setiap Bulan Dan Juga Booster Jangan khawatir Kediferensi Karena Kami Sendiripun Tetap Dibuster Setiap Bulan Supaya Tetap Sehat Dengan Menggunakan Berbagai Vitamin Dan Juga Balik lagi Yang paling utama Adalah Hindari Stress Yang dapat Mengurangi Immun Seperti Jadi Kediferensi Tetap Sehat Dimanapun Berada Dan Jangan khawatir Untuk Datang Ke Estetika Dokter Apandi Cabang Manapun Karena Protokol Kesehatan Sudah Diterapkan Secara Maksimal Dan Juga Oh Ya Kalau Misalkan Antara Satu Pasien Dengan Pasien Yang lainnya Nanti Untuk Bednya Gimana Dok Bednya Kita Menggunakan Disposable Jadi Antara Satu Pasien Dengan Pasien Dikutnya Tidak Ada Namanya Kontakt Walaupun Clutch To Clutch Sehingga Insyaallah Aman Dan Setiap Ruangan Pun Juga Akan Ada Yang Sudah Ada Namanya Air Purifier Untuk Membunuh Rumah Yang Ada Di Dalam Ruangan Dan Membunuh Virus Dan Selain Air Purifier Juga Ada Cinar UPC Ya Dok Oh Iya Benar Ada Yang Lampu UV Tersebut Itu Mampu Untuk Mensterilkan Ruangan Dari Benar Virus Dan Bakteri Hingga 99% Jadi Sudah Ada Perlindungan Banda Juga Supaya Kedakran Bisa Treatment Di Estetika Secara Aman Dan Buat Kedakran Yang Ternyata Masih Belum Sempat Belum Ada Waktu Untuk Langsung Datang Klinik Estetika Terapah Buat Langsung Perawatan Tidak perlu Khawatir Karena Kedakran Masih Bisa Mendapatkan Klinik Perawatan Yang Tepat Dengan Melakukan Konsultasi Bersama Dokter Secara Online Melalui Live Video Konsultasi Ataupun Online Foto Konsultasi Yang Bisa Di Akses Dari Website Atau Di Klinik Estetika Mobile Apps Dari Headphone Karyan Dan Asiknya Lagi Konsultasinya Gratis Kedakran Itu Paling Enak Gitu Gak Perlu Jalan Ke Mana Udah Duduk Gratis Kering Datang Nanti Tinggal Nunggu Duduk Kering Jadi Sekarang Udah Gampang Banget Ya Punya Kulit Yang Blowing Solusinya Sudah Kalian Sekali Yang Tadi Sudah Disharing Oleh Dokter Niken Dan Untuk Kedafran Yang Merasa Ingin Memiliki Wajah Yang Sehat Dan Glowing Atau Buat Kedafran Yang Mungkin Mulai Merasa Punya Berbagai Permasalahan Kulit Seperti Musul Cerawat Ada Geris Halus Ada Kulitan Ataupun Kulit Yang Kendur Sebaiknya Segera Langsung Diatasi Karena Kalau Misalnya Kedafran Tunda Tunda Dan Gak Langsung Segera Diatasi Oleh Ahlinya Nanti Malah Bisa Membuat Permasalahan Kulit Tersebut Jadi Semakin Kulit Hilang Bahkan Lebih Parahnya Lagi Bisa Memicu Timbulnya Permasalahan Kulit Yang Baru Pasti Gak Mau Kan Kedafran Nah So Buat Kedafran Yang Penasaran Dan Lama Karena Sekaranglah Saatnya Tepat Buat Kedafran Semua Lagi Banyak Sekali Penawaran Yang Menarik Yang Sebentar Lagi Akan Saya Banikan Buat Kedafran Semua Nah Kalau Kedafran Sudah Denger Ada Kata-kata Promo Biasanya Langsung Pada Kepo Kalau Ada Promo Gercep Langsung Lalu Apa Saja Promonya Yuk Kita Simak Baik-baik Ya Saya Siapkan Dulu PowerPoint Nah Ini Dia Jadi Estetika Itu Punya Kepo Alias Klinik Estetika Special Offer Buat Kedafran Semua Yang Mau Langsung Perawatan Secara Hemat Di Klinik Estetika Rata Avanti Kepo Hari Ini Terbagi Menjadi Dua Kedafran Ada Estetika Terkenal Dan Satu Lagi Ada Promo Khusus Buat Kedafran Yang Tinggalnya Di Jakarta Karena Ada Promo Khusus Di Estetika Dr. Avanti Durentija Kedafran Ini Bisa Langsung Mendapatkan Promo Khusus Di Estetika Dr. Avanti Durentija Caranya Dengan Yang Pertama Kedafran Yang Saya Sedang Menyaksikan Via Facebook Ataupun Instagram Nah Kedafran Bisa Buru-Buru Langsung Screenshot Aja Layar Kalian Bahwa Kalian Sedang Menyaksikan Skitok Hari Ini Kemudian Nanti Kedafran Tinggal Tunjukkan Saja Ke Kasir Di Estetika Terah Durentija Untuk Melakukan Review Lalu Untuk Yang Saat Ini Sedang Menyaksikan Via Zoom Ini Lebih Gampang Lagi Karena Kedafran Langsung Datang Ketepuk Pasirnya Di Estetika Terah Durentija Lalu Tinggal Sebutkan Nama Nomor Telepon Ataupun Alamat Email Kalian Yang Sudah Kedafran Gunakan Saat Registrasi Di Skitok Sore Ini Lalu Kira-kira Apa Saja Promo Yang Ada Buat Kedafran Di Estetika Durentija Langsung Kita Intip Jadi Yang Pertama Itu Loading Oke Nah Ini Ada Promo Laser Eco2 Yang Skornya 25% Autoroller Buat Ovarian Jadi Buat Kedafran Yang Mau Glowing Tadi Bisa Pakai Brightening Ngedoknya Nah Ini Juga Lagi Discount 20% Lalu Ada Brightening Injection Juga Biar Kulitnya Semakin Glowing Dari Dalam Dijeksi Discount Nya Juga 20% Dan Ini Ada Intensive Glowing Infusion Yang Discount Nya 20% Juga Ini Yang Paling Asik Free Radio Frequency Buat Kadang Friend Yang Sudah Melakukan Pembelian Produk Sebesar 750 Berhak Untuk Mendapatkan Free Radio Frequency Oh Iya Terima kasih Lalu Untuk Kedafran Yang Jauh Dari Jakarta Atau Jakarta Yang Tidak Bisa Datang Ke Cabang Estetika Terah Terima Tidak Ini Bisa Menggunakan Estetika Treatment Card Jadi Ada Kartu Kartu Sakti Yang Namanya Cantik Cantik Harganya Mulai Dari Rp199.000 Dan Discount Untungnya Kita Bisa Discount Sebesar Hingga Belasan Juta Asik Banget Nah Yang Pertama Ada Amethyst Treatment Card Lalu Ada Barrel Treatment Card Ada Fitrin Ada Diamond Ada Emerald Ada Fluoride Ada Garnet Ada Hematide Incaro Selalu Ada Jutai Baru Ada Jet Treatment Card Cernite Treatment Card Lemon Quartz Treatment Card Moonstone Dan Nefri Jadi Banyak Sekali Estetika Treatment Card Yang bisa Pedal Friend Gunakan Untuk Melakukan Kawatan Di Estetika Secara Hemat Langsung Choose Aja Buat Pedal Friend Yang Oke Buat Keda Friend Yang Penasaran Estetika Rimen Card Tadi Itu Apa Saja Yang Bisa Ditukarkan Langsung Cek Detailnya Di Website Kita Di www.klinikestetika.com Atau Rajin-rajin Scrolling Kepo-kepo Di Sosial Media Kita Di Instagram Atau Bisa Juga Langsung Telepon Aja Ke Klinikestetika Cabang Saterkan Nah Untuk Promonya Ini bisa Sampai Kapan Bisa Sampai Kapan Tim Saya Jawab Boleh Sampai Kapan Jadinya Promonya Kalau Nggak Salah Berarti Benar Insya Kalau Nggak Salah Itu Pembeliannya Maksimal Desember 31 Desember Saya Sudah Dapat Bocoran 31 Desember 2020 Kita Menggunakan Pembeliannya Yang Belinya Sampai 31 Desember 2020 Tapi Pemakaiannya Kita Sampai Agustus Tanggal 31 Agustus Agustus 31 Ya Ya 30 Agustus 2021 Jadi Masih Ada Masih Ada Waktu Tapi Buru-buru Lebih Cepat Lebih Baik Lebih Cepat Lebih Baik Karena Ada Beberapa Stop Yang Mungkin Ada Limit Ya Jadi Sampai Kehabisan Seperti Tadi Ada Promol Seperti Kayak Botox Kemudian Ini Ada Promol Yang Lagi Hype Banget Itu Diskon Sampai Jutaan Rupiah Itu Yang Promo Untuk Ulterapi Dokter Bias Jadi Untuk Pengancangan Kulit Wajah Tanpa Menggunakan Tarik Benang Yang Tanpa Menggunakan Rasa Sakit Ya Jadinya Kedal Fence Atau Mamanya Kedal Fence Atau Semacam 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 Tanpa Menggunakan Intervensi Yang Berlebihan Cukup Menggunakan Treatment Menggunakan Ulterapi Dan Hasilnya Akan Jauh Lebih Bagus Oke Jadi Buru-buru Sebelum Habisan Dan Sebelum Waktunya Sudah Habis Masih Bisa Dipakai Lama Juga Soalnya Sampai Tahun Depan Bisa Beli Treatment Card Bisa Banyak Atau Juga Bisa Digunakan Untuk Sebagai Kado Gift Mungkin Bentar Lagi Mau Christmas Bisa Digunakan Sebagai Gift Ketemuan Soset Banget Enak Banget Dapat Perawatan Terjati Sepuliah Mungkin Pasti Makin Sayang Nanti Oke Kita Balik Lagi Jadi Buat Kenafren Yang Penasaran Ada promo Apa lagi Buat Skintok Episode Selanjutnya Nah Jangan lupa Untuk Saktikan Skintok Episode Selanjutnya Karena Masih Ada Banyak Sekali Promo Promo Dari Epidika Tentang Alkandini Dan Sepertinya Sudah Saat Ngetiba Untuk Masuk Ke Happy Pertanyaan Oke Sudah Ada Dua Pertanyaan Dari Kedopren Yang Di Zoom Saya Bacakan Dari Kak Sania Aulia Kalau Komedo Terbuka Itu Baiknya Ikut Treatment Peeling Atau Facial Maaf Duk Tadinya Bisa Diulang Baiknya Ikut Treatment Peeling Atau Facial Maksudnya Komedo Terbuka Oke Jadi Disini Kedapres Terutama Mbak Sania Aulia Ini Komedo Terbuka Mungkin Blackhead Yang Diterbitkan Blackhead Atau Kelihatan Di wajah Komedonya Hitam Hitam Nah Kalau Misalkan Seperti itu Biasanya Karena Penumpukan Kotoran Di Poli-poli Kedapres Wajah Mbak Sania Aulia Jadi Kedapres Mungkin Bisa Menggunakan Treatment Berupa Facial Event Facial Atau Bisa Kita Kombinasikan Dengan Mikro Peeling Mikro Vibra Breast Dan Peeling Ataupun Bisa Kita Kombinasikan Dengan Perawatan Laser Tapi Yang paling Utama Tetap Untuk Membersihkan Mengekstraksi Komedo Komedo Supaya Keluar Dari Tidak Menghambat Poli Kulit Wajah Memang Harus Kita Bersihkan Dengan Cara Diekstraksi Atau Dikeluarkan Menggunakan Facial Seperti itu Jadi Kalau Untuk Treatment Keling Mungkin Bisa Terbagai Tambahannya Supaya Kulitnya Tetap Sehat Tetap Blowing Dan Juga Poli-pulinya Tetap Menjadi Kecil Dan Di rumah Juga Paling Penting Supaya Gak Gampang Komedoan Kulit 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 Wajah Juga Tetap Bersih Harus Menggunakan Krim Penawatan Secara Lengkap Dan Teratur Jadi Kalau Misalkan Sering Menggunakan Facial Sering Di Treatment Tapi Kalau Di rumah Krimnya Juga Gak Dipakai Secara Utif Sama Aja Makan Sayur Juga Kurang Kurang Garam Jadi Kurang Maksimal Next Pertanyaan Ada Dari Kak Ulfa Adanya Kalau Kak Mau Tanya Kan Banyak Produk Yang Mengeluarkan Sekusi Glowing Nah Kalau Wajah Kita Menggunakan Berbagai Produk Dengan Tujuan Untuk Wajah Glowing Itu Apa Aman Dan Kira-kira Bahan Bahan Aman Yang Membuat Wajah Glowing Itu Yang Mengaduk Apa Ya Silahkan Dokter Menggunakan Kalau Kita Menggunakan Berbagai Produk Dengan Tujuan Wajah Glowing Cermati Adalah Banyak Banget Produk Di Luar Sana Produk Drugstore Ataupun Yang Dijual Bebas Secara Online Nah Di sini Memang Harus Yang Kita Hati-hati Harus Kita Teliti Terlebih Dahulu Apakah Produk Tersebut Siapa Yang Mengeluarkan Kemudian Apakah Sudah Teregisasi Ataupun Juga Kita Harus Menanyakan Lebih Dahulu Kandungan Apa Saja Yang Terdapat Di Dalam Produk Tersebut Beberapa Yang Mungkin Bisa Kita Cari Di Dalam Suatu Produk Supaya Mendapatkan Kulit Glowing Dalam Artian Kulit Yang Cerah Mungkin Kita Bisa Di Dalam Produk Tersebut Akan Menghadung Beberapa Ekstrak Dari Herbal Kayak Gitu Juga Bisa Misalkan Kayak Ulporas Silveri Itu Ada Salah Satu Beberapa Macam Dari Ekstrak Yang Bisa Digunakan Untuk Pencerahan Kulit Wajah Kemudian Yang Mengandung Kolagen Kayak Gitu Juga Bisa Membantu Untuk Mengencangkan Kulit Wajah Sehingga Kulit Kulit Nampak Glowing Dan Juga Beberapa Seperti Yang Sekarang Lagi Banyak Yang Lagi Banyak Yang Mengandung Asam Hialuronat Dan Itu Fungsinya Untuk Apa Fungsinya Untuk Meratakan Tekstur Kulit Wajah Sehingga Terasa Lebih Penyal Lebih Sehat Dan Lebih Glowing Tentunya Pada Hasil Akhirnya Dan Tapi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Untuk Penggunaan Krim Yang Dijual Bebas Secara Online Harus Dikastikan Lebih Dahulu Bahwa Produk Yang Kita Benar Benar Aman Dan Tidak Mengandung Bahan Berbahaya Yang Dapat Merusak Kulit Wajah Di Kemudian Hari Itu Yang Maling Tentunya Jadi Jangan Tergiur Hanya Tergiur Dengan Hasil Yang Instan Kemudian Harga Yang Murah Tetapi Next Kemudian Hari Mungkin Akan Bisa Menyebabkan Problem Atau Problem Atau Menjadi Bumerang Terhadap Diri Kita Sendiri Dan Itu Membenarkannya Atau Memperbaikinya Akan Lebih Susah Daripada Ketika Kita Mencegahnya Terima 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 Juga 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 Misalkan Dok Di Kota Saya Tidak Ada Setika Dok Ya Udah Kita Bisa Gunakan Konsultasi Secara Online Bisa Menggunakan Foto 24 jam Non-stop Silahkan Kalian Mau Konsultasi Foto Jam 2 Malam Sekalipun Diterima Kok Tapi Kalau Konsultasi Video Di Jam Kerja Ya Dokter Dias Ya Jadinya Jam Kerja Belum Bisa Stand Sampai Malam Ya Karena Dokter Ini Menurut Istirahat Ya Oke Baik Biar Tetap Blowing Ya Dok Tentu Dok Ada Pertanyaan Lagi Dari Teman Kita Di Instagram Boleh Dok Dari Dari Etrian Piani Satu Dok Perawatan Wajah Sehabis Melahirkan Itu Sama Saja Dengan Krim Yang Lama Atau Perlu Kontrol Kembali Nah Perawatan Wajah Setelah Melahirkan Apakah Selama Hamil Di Stop Itu Harus Dicaritahu Lebih Jauh Tapi Apabila Anggap Selama Hamil Saya Tidak Menggunakan Krim Perawatan Dok Skip Bisa Bisa Dilanjut Lagi Tetapi Langkah Lebih Baik Kita Konsultasikan Terlebih Dahulu Supaya Kita Bisa Tahu Problem Kulit Wajah Saat Ini Apakah Masih Sama Dengan Kondisi Wajah Kemarin Sebelum Melahirkan Atau Apakah Ada Perubahannya Karena Beberapa Wanita Juga Akan Mengalami Perubahan Hormon Sehingga Kulit Wajahnya Pun Akan Terdampak Mungkin Akan Menjadi Gerawatan Atau Lebih Susam Karena Beberapa Hormon Yang Naik Dan Turun Akan Membuat Ketidak Seimbangan Dan Menimbulkan Efek-efek Tentu Di Kulit Wajah Jadi Jadi Lebih Amannya Terlebih Konsultasi Terlebih Dahulu Dengan Dokter Di Ketika Dokter Pandi Di Contoh Manapun Nanti Akan Di Reset Atau Diajurkan Untuk Melakukan Treatment Atau Perawatan Sesuai Dengan Kondisi Kulit Wajah Saat Ini Baik Terima kasih Dokter Atas Jawabannya Kita Ucapkan Selamat Dulu Untuk Pemenang Di Skintok Sore Ini Untuk Sanya Aulia Dan Kau Pak Adanya Selamat Ya Dokter Berhak Mendapatkan Talkback Eksklusif Gratis Dari Efeketika Apani Dan Buat Kak Rian Riani Yang tadi Bertanya Lewat Instagram Minggu Depan Nontonnya Dari Zoom Aja Biar Bisa Mendapatkan Hadiah Talkback Juga Gratis Dari Eksklusif Ya Kedep Friends Di Instagram Pindah Ke Zoom Berarti Semuanya Pindah Ke Zoom Yang di Instagram Yang di Facebook Yuk Pindah Ke Zoom Biar Dapat Talkback Gratis Bagus Talkback Deter Dias Dan Banyak Muat Banyak Masuk Semua Peralatannya Perlu Perlu Dibawa Untuk New Normal Ya Dok Hand Sanitizer Mask Nah Oke Dok Friend Karena Waktu kita Sudah Habis Semua pertanyaan Sudah Dini Jawab Oleh Dokter Niken Kita Sudah Saatnya Untuk Undur Diri Terima Kasih Banyak Dokter Niken Atas Waktunya Sudah Banyak Sekali Pengetahuan Yang Dishare Di Hari Ini Terima Kasih Dokter Terima Kasih Kedapan Sudah Bergabung Terima Kasih Untuk Kedapan Yang Sudah Menyaksikan Skintok Episode 35 Ini Sampai Habis Akhir Kata Saya Dan Dokter Buken Pamit Undur Diri Dulu Sampai Jumpa Di Skintok Episode Selanjutnya Selamat Sore Bye Selamat Sore Selamat 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 Selamat